Rasulullah Fulan tarak Fulan ngucap Fulan buat ini Fulan ninggalkan Sibuk sama ayibnya orang Dia lupa sama ayibnya sendiri Itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad وَشَاهِدُ إِفْلَا سِلْفَتَى جَهْلُ عَيْبِهِ وَذِكْرُ عُيُّ بِالْعَالَمِينَ مِنَ الْعَقْلِ اَيْ شَاهِدُ إِفْلَا سِلْفَتَى مِنَ الْعَقْلِ جَهْلُ عَيْبِهِ وَذِكْرُ عُيُّ بِالْعَالَمِينَ Itu sesungguhnya bukti Bangkrutnya akal seseorang Bukti kebangkrutan akal Kita punya akal Akal kita ada atau bangkrut Akal orang yang akalnya bangkrut Asal tahu aja Orang yang akalnya bangkrut Mau tahu siapa mereka Nyebutin ayibnya orang lain Tapi dia gak peduli dengan ayib Dan kekurangannya sendiri Kalau dia peduli dengan ayibnya sendiri Gak bakal cerita tentang ayibnya orang Dia bakal sebut Dia bakal pikir ayibnya sendiri Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebukkan kita Dengan ayib kita Sehingga kita memperbaikinya Dan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah ta'ala bersihkan hati kita Dijadikan kita orang-orang yang bertagwa Orang-orang yang istigama Dijadikan kita orang yang menghadap Kepada Allah ta'ala Bigal bin Salim Dengan hati yang selamat Al-imamah Syekh Habibakar bin Salim Beliau bilang Saya ditawarkan Mau punya keturunan yang ulama Atau punya keturunan yang hatinya selamat Bersih Maka saya minta sama Allah ta'ala Pengen punya keturunan Yang hatinya bersih Yang hatinya selamat Dan Allah ta'ala berikan saya keturunan Hatinya selamat Dan dapat jadi ulama juga Tapi ilmu banyak Tapi hati belepotan dengan penyakit Gak ada gunanya Sebab dikatakan oleh ulama Bahwa seni kutrah minal hawa Tugayir bahar minal ilim Seteh tes hawa nafsu Bisa merusak lautan ilmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!